BUS PANDAWA 87 Harus mundur dari jalur tersebut Seorang kernik yang turun dari BUS PANDAWA 87 Ingin mengarahkan bus tersebut ke arah sebelah kiri Akan tetapi dia kaget Melihat di samping bus tersebut Bertuliskan kopasus Seorang bocah yang menumpangi mobil pick up Meneriaki om telolet om Kepada bus merah pangeran yang ada di belakangnya Tak hanya membunyikan telolet Supir bus merah pangeran tersebut Juga mencium bokong Mobil pick up itu yang membuat Belumpang di mobil pick up terkejut Pejabat Dinas Perhubungan di Sukup DKI Jakarta Dicopot dari jabatannya Usai kedapatan menggunakan mobil patroli Ke kawasan puncak Bogor Dan membuang sampah sembarangan Kepala di Sukup DKI Jakarta Safrin Liputo menjelaskan Pejabat tersebut adalah Kepala Satuan Pelaksana Berhubungan Kecematan Juhati Negara Suku Dinas Berhubungan Jakarta Timur Bernama Agustang Pelani Menurut kalian guys Apa yang pantas hukuman Bagi ASN yang nakal seperti ini? Tulis di kolom komentar Inilah detik-detik terjadinya Kecelakaan lalu lintas Antara mobil dan sepeda motor Di jalan raya Sokobana Sampang Yang terekam di dashboard mobil Di tikungan yang sedikit melandai Muncul sepeda motor Yang dikenderai oleh seorang bapak-bapak Menggunakan songkok hitam Dan memboncing anak kecil Berbaju merah Melewati markah lurus Tanpa putus Dan alhasil Motornya pun menabrak mobil tersebut Akibat laka ini Mobil berada di posek Sokobana Dan pihak keluarga Belum ada mau berdamai Karena pihak pesepeda motor Memintakan ganti rugi Bagaimana menurut kalian guys? Berdasarkan video ini Siapakah yang salah? Lagi-lagi Kang parkir bikin masalah Seorang juru parkir Di depan sualayan Meminta uang parkir Ke pengunjung Sebanyak 15 ribu rupiah Tentu Para pengunjung Yang datang Menolak Untuk membayar 15 ribu Karena Di tempat tersebut Memang area bebas parkir Mengetahui hal tersebut Begawai sualayan pun keluar Dan menegur Kang parkir tersebut Dan Kang parkir berkata Yaelah bang Gak pernah muda aja Yaudah lah 5 ribu aja bayarnya Enggak tadi Pinta 15 ribu Seorang juru parkir Mengamuk Dan tidak membiarkan Pemotor wanita ini Pergi dari area parkirnya Karena tidak membayar Uang parkir Padahal area itu Merupakan area Bebas parkir Di depan Indomaret Mendengar Ada kerugutan di luar Pegawai Indomaret Yang pun keluar Dan menegur Kang parkir tersebut Untuk tidak memaksa Meminta parkir Atau uang parkir Ke pengunjung Indomaret Kesel dengan juru parkir Yang bebal Dan keras kepala Karena sudah dikasih tahu Area tersebut Bebas parkir Pegawai Indomaret pun Mengambil Plang tanda Bebas parkir Dan menaruhnya Pas di depan Juru parkir tersebut Seorang juru parkir Di samping Malang Town Square Terlihat menggeledah Dashboard motor Milik pengunjung mall Video ini viral Dan beredar luas Di media sosial Saya ingatkan Kepada kalian Pengguna sepeda motor Pastikan Barang-barang Berharga kalian Jangan kalian tinggalkan Di dashboard motor Saat di parkiran Hati-hatilah Dalam berkendara Terutama saat Berselisih dengan Mobil dump truck Satu buah batu Yang ukurannya cukup besar Jatuh dari dump truck Yang berwarna oran Kejadian ini Terekam Melalui dashboard mobil Di kota Padang Pariaman Alhasil Mobil yang merekam Kejadian ini Kacanya pun pecah Berkemungkinan Batu yang jatuh tersebut Berasal dari Ombeng belakang dump truck Yang tidak terkuji Inilah Video detik-detik Motor jatuh Tabrak pintu mobil Membuka pintu mobil Saat sedang parkir Di pinggir jalan Harus ekstra Hati-hati Ingat Di jalan tersebut Ada pengguna lain Yang kadang tidak Waspada dalam Kondisi di depannya Pastikan Saat membuka pintu mobil Lihat kaca spion Atau menoleh Ke belakang Agar tidak terkena Kendaraan lain Yang sedang lewat Dan jangan Membuka pintu Terlalu lebar Mengerikan Mengerikan Bagaikan Dineraka Inilah video Erupsi Gunung Api Ruam Kabupaten Kepulauan Sitaro Sulawesi Utara Meletus pada Malam hari Kombinasi warna merah Asap dan petir Membuat suasana Menjadi Mencekam Dan seram BNPB Melaporkan Sebanyak 828 Warga Dievakuasi Imbas dari Gunung Api Ruam Yang erupsi ini Semoga Saudara kita Yang ada disana Diberikan Keselamatan Dan kesihatan Dan erupsi Gunung Api Ruam Segera berakhir